Kepala Badan Timnas Indonesia, Sumarji, mengungkapkan bahwa Shintayong memprotes baju latihan Timnas Indonesia. Shintayong menilai jika jersey latihan Timnas Indonesia tidak bisa menyerap keringat. Salah banget Pak tadi Pak. Iya, iya, iya. Jadi, kutsin protes. Artinya ada sedikit tidak nyaman berkaitan dengan soal jersey latihan. Maka tadi dari pihak Airs Pro ya, Airs Pro sudah langsung merespon, besok akan mengganti dengan jersey sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena tadi memang kelihatan tidak bisa menyerap keringat, sehingga kutsin itu menginginkan ini harus diganti. Tapi tadi sudah direspon dengan baik, misalnya besok akan diganti. Pertama, mirip sekali dengan jersey Timnas Singapur. Kemudian ada yang menyebutkan mirip sekali dengan jersey Timnas Bahrain ataupun Jordania dan lain sebagainya. Banyak pendapat-pendapat yang akhirnya menyudutkan jersey Airs Pro yang diluncurkan ini. Kita lihat komen-komen positif juga ada dari Bung Tio Nogroho. Keren, simple, dan elegan. Ini pun banyak aku jumpai teman-teman yang merasa apa yang ditampilkan oleh Airs Pro ini luar biasa. Ada yang menanyakan nilai kontrak, kemudian komentarnya bikin puasa tidak dapat pahala. Ini aku mengerti teman-teman karena serangan banyak sekali ditujukan kepada Airs Pro yang serangannya itu pun miring. Tanpa ada tembang pilih. Sangat-sangat luar biasa aku mengerti sih bagaimana perasaan dari penikmat sepak bola Indonesia kita yang mungkin kalau Indonesia bekerja sama dengan Mills menampilkan jersey yang ciamik. Kemudian ketika dengan Airs Pro ini PSSI melakukan kerjasama, pasti ekspektasinya meninggi ini. Aku nggak katakan apa yang dia sajikan oleh Airs Pro ini jelek. Namun kita bicara konteks dalam arti kata bagaimana harapan yang dimiliki oleh penikmat sepak bola Indonesia. Tapi sekarang kan yang menarik untuk ditunggu adalah strategi apa yang akan dipilih oleh Shin Taeyong untuk lawan Vietnam. Jadi menurut hemat saya teman-teman, Shin Taeyong ini punya beban ganda. Yang pertama, ya tentu harus bisa meraih kemenangan dan mendapatkan 3 poin di pertandingan pertama dulu lawan Vietnam ini. Iya dong, apalagi bermain di tanah air. Jadi tentu Shin Taeyong akan memilih pemain-pemain yang 100% fit yang siap tempur di atas lapangan. Jadi jika nanti ada pemain yang sebelumnya bermain di starting line-up bagi Indonesia di Piala Asia ternyata tidak main, mungkin juga karena pemain tersebut tidak fit 100% karena seperti yang sama-sama kita pahami bahwa Shin Taeyong selalu memilih pemain yang 100% fit secara fisik karena yang dia selalu inginkan agar para pemain Indonesia punya fisik yang kuat. Supaya stamina mereka bisa terjaga selama 90 menit. Tapi kan selain itu juga yang kita semua lagi menunggu, apakah Shin Taeyong akan berani memakai strategi menyerang? Seberapa optimis seorang Mas Akmal ini kita bisa mengalahkan Vietnam di laga kontra? Kita harus optimis, harus optimis. Kita udah pemain yang luar biasa gitu kan. Ada 13 pemain keturunan, bahkan 8 saja yang turunkan, separoh yang turunkan, ya sudah sudah melebihi Vietnam. Vietnam kalau kita punya keepernya cuma keepernya yang punya darah keturunan. Tapi kan Vietnam juga mengenali keluarga negara, itu yang membedakan dengan Indonesia. Nah, kalau ditanya, kita harus menang lawan Vietnam dengan sebuah fasilitas mewah yang diberikan kepada Shin Taeyong. Dia mau pemain naturalisasi yang diinginkan, pemain keturunan yang diinginkan, diberikan. Mau dicoba dengan segala tim besar, diberikan gitu kan. Dengan segala, semua kebutuhannya sudah diberikan, maka sekarang saatnya membuktikan di lapangan bahwa kita harus bisa menang lawan Vietnam. Dan itu harga mati yang tidak bisa tawar, kalau menurut saya gitu kan. Jadi, kalau kemudian kita dengan pemain, 13 pemain keturunan yang ada, kita masih tidak bisa menang lawan Vietnam, itu keterlaluan. Oke, catatan baik banyak sudah dilakukan oleh Shin Taeyong. Nah, ketika melawan Vietnam nanti, di kualifikasi biologi dunia, di Jakarta, GBK, misalnya Indonesia harus kalah, dan di lag 2 juga, bagaimana? Nah, posisi Shin Taeyong-nya, waduh kayaknya Pak Erick Thohir juga, pasti mikirnya mesti ganti kali ya. Nggak tahu ya, mungkin Vietnam bu. Ini kan lawannya Vietnam ini, kalau kita harga mati bu. Kecuali Irak ya, kecuali kalau lawan Irak masih diwajarin, tapi kalau lawan Vietnam, kita menang kok kemarin. Iya. Kita oke kok, kita muasain pertandingan kok, masa tiba-tiba sekarang kalah kan? Jadi jangan sampai anti-klimak nanti, buat Shin Taeyong ketika menghadapi Vietnam, di kualifikasi biologi dunia ini. Harus menang dan menang, lag 1, lag 2. Biasanya agak sedikit konyol ketika kita harus menang. Lalu, pasti ada komen gitu kan, maunya menang mulu. Tapi kalau ini memang harus menang. Memang harus menang. Memang harus menang kondisinya. Masa kita ditargetin sering lawan Vietnam, ya Allah, sampai kapan kita nungguin? Saya nunggu udah puluh tahun. Saya kembangannya kembali ketika terjadi apapun dengan cinta. Tapi insya Allah mungkin ucapan saya jadi doa, mudah-mudahan. Yang komen juga mengaminkan, diaminin, insya Allah jadi doa, kali aja jadi terwujud. Shin Taeyong terlihat protes keras dengan kualitas jersi latihan Timnas Indonesia seusai latihan di Stadion Madya, Senayan pada Senin, 18.03 malam. Protes itu disampaikan langsung Shin kepada perwakilan Erspo sebagai produsen baru jersi Timnas Indonesia. Selepas latihan Shin didampingi beberapa asistennya ditemui pihak Erspo. Turut serta dalam bincang-bincang itu manajer Timnas Indonesia Sumarji. Perbincangan itu berlangsung lebih dari 15 menit. Pembicaraan terlihat cukup sengit. Dalam pantauan penindonesia.com, Shin sampai membedah detail jersi. Pada malam itu, pemain menggunakan jersi latihan merah kombinasi hitam dan asisten pelatih putih kombinasi hitam. Setelah perbincangan selesai, Shin bersalaman dengan perwakilan Erspo dan pergi keluar stadion diiringi asisten pelatih lainnya. Beberapa lampu stadion juga mulai dimatikan. Sumarji membenarkan bahwa ada perbincangan soal jersi antara Shin dengan pihak Erspo. Intinya, Shin protes atas kualitas jersi yang tidak bisa menyerap keringat. Jadi coach Shin protes, artinya ada sedikit tidak nyaman dalam soal jersi latihan. Maka tadi dari pihak Erspo sudah langsung merespons. Kata Sumarji menjelaskan, Senin, 18.3. Besok hari ini, akan langsung diganti jersi sesuai dengan apa yang diinginkan. Memang tadi kelihatan tidak bisa menyerap keringat sehingga coach Shin menginginkan ini harus diganti. Lelaki yang juga menjabat sebagai ketua badan tim nasional, BTN PSSI ini menyebut pihak Erspo menyambut kritik tersebut dengan positif. Jersi baru akan segera diberikan ke tim nas. Tapi sudah direspons dengan baik. Besok akan langsung diganti. Ia sudah, dipastikan akan diganti dengan jersi dengan kualitas baru. Besok hari ini, diganti, ucap Sumarji. Pokoknya yang tidak bisa menyerap keringat. Paling lambat lusa, hari ini baru diinformasikan. Hari ini mau dijahit, dicetak, kalau bisa nutut mengejar, ya besok, kalau tidak bisa lusa. Sumarji juga memastikan bahwa jersi yang diprotes Shin yang yang digunakan untuk latihan. Sedangkan jersi untuk pertandingan, warna merah dan putih, dinilai sudah bagus. Ya, namanya juga barang, ya. Barang baru, begitu dipakai tidak nyaman dan yang memakai ini kan mau yang nyaman. Cukup ya, kata Sumarji menyudahi sesi wawancara. Berita selanjutnya, tragis, pemain yang sindir Indonesia rasa Belanda dicoret dari tim nas Vietnam. Dodu Iman menyindir tim nas Indonesia yang menyebut bingung akan menghadapi skuad Garuda atau Belanda. Hal itu lantaran banyak pemain diaspora di skuad besutan Sinta E. Yong saat ini. Dodu Iman menyebut komposisi pemain tim nas Indonesia jadi bahan candaan di kalangan pemain Vietnam. Tim tersebut kembali melakukan naturalisasi secara massal, kata Dodu Iman. Kadang-kadang kami saling meledek, mengatakan kami tidak tahu apakah kami akan bermain melawan tim Belanda atau Indonesia, ucap Dodu Iman, menambahkan. Ucapan itu ia lontarkan saat masuk dalam daftar awal pemain yang dipanggil pelatih Filipe Trousier untuk laga lawan Indonesia. Namun, back 27 tahun itu dipastikan tidak akan bermain pada dua laga melawan skuad Garuda. Sebab, Trousier resmi mencoret Dodu Iman dari daftar pemain tim nas Vietnam. Selain Dodu Iman, ada empat pemain lain yang dicoret dari daftar yakni Nguyen Heilong, Truong Tin An, Giap Tuan Duong, Nguyen Chong Puong. Dodu Iman adalah bagian dari skuad Vietnam yang bermain di Piala Asia 2023 lalu. Namun, dari tiga laga fase grup yang dijalani Vietnam, dia hanya bermain sekali. Dodu Iman bermain sebagai pemain pengganti. Sebelumnya, pelatih tim nas Indonesia Sinta E. Yong juga sudah merespon ucapan Dodu Iman. Sang pelatih memberikan sindiran keras kepadanya. Mungkin dia tidak bisa baca artikel. Pemain Belanda mana mungkin bisa main di tim nas Indonesia, kata Sin. Karena dia punya paspor Indonesia, jadi bisa-bisa di tim nas Indonesia. Kan tidak mungkin ya tim nas Belanda bisa main di tim nas Indonesia, ucap Sin saat memimpin latihan tim di Jakarta pada Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024. Terima kasih telah menonton!